dinilai akan mempengaruhi hasil penghitungan proyek suara pada pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh terlapor. 7.2.18 Menimbang Ketentuan Pasal 461 Ayat 6 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa Perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Teguran tertulis Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini 7.2.19 Menimbang bahwa setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional Setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang Dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sehingga dengan alasan hukum tersebut Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Namun demikian diperlukan sanksi administrasi lain kepada terlapor atas pelanggaran yang telah dilakukan Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut Satu, bahwa Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor Dua, tindakan telapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat Dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara Pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar, Dapil Jawa Timur 6 Merupakan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 3 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan penetapan hasil pemilihan umum Mengingat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu Memutuskan Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan dekaptulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Dua, memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi Atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawa selalu oleh Rahmat Bagja Selaku Ketua Loli Siointi Bapak Puadi, Bapak Herwin Malonda, Bapak Toto Haryono Masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 Dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 003-lp-adm.pl-bwsl-00.00-3-angkaromawi 2024 Dengan agenda pembacaan putusan telah selesai Sidang, maka sidang hari ini ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!